Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'dah Perkenalkan nama saya Ali Eshari dari Banyumas, Jawa Tengah Di sini saya akan memberikan testimoni tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim Untuk mimpi Muhammad Qasim ini saya sebenarnya sudah cukup lama ya mengenal Sekitar tahun 2018 akhir itu saya pertama kali berkenalan dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim Ketika itu ada yang muncul di timeline Facebook saya itu tentang calon pemimpin Muhammad Qasim Kalon pemimpin Pakistan itu judulnya Nah setelah saya membaca saya tertarik gitu Saya tertarik kemudian saya cari yang lebih banyak Keterangan yang lebih banyak Kemudian saya menemukan di Google beberapa blog gitu ya Kemudian saya buka beberapa blog yang berisi kumpulan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini Setelah saya menemukan, kemudian saya mempelajari semuanya yang ada di blog-blog tersebut Kebetulan memang saya dari 2010 itu sudah nge-blog ya Sudah terbiasa nge-blog jadi saya terbiasa dengan blog Saya bisa memanfaatkan fitur pencarian internal di dalam blog Saya menggunakan kata-kata kunci untuk mencari keterkaitan satu mimpi dengan mimpi lainnya Dan memang tidak ada yang bertentangan Satu mimpi dengan mimpi lainnya itu saling menjelaskan Tidak ada yang bertentangan seperti itu Jadi hari itu juga saya langsung percaya tentang mimpi Muhammad Qasim ini Dan saya langsung gabung di grup waktu itu Saya sendiri sangat terinspirasi dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini Dan saya baru bulan ini yang membuka channel youtube Dan beberapa video saya juga karena terinspirasi oleh mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini Saya disini juga ingin mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin sekalian Untuk menggaji mempelajari mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini Ya saya tidak tahu apakah butuh kerendahan hati atau keluasan ilmu atau apapun Yang dibutuhkan untuk memahami mimpi Muhammad Qasim ini saya ingin tahu Ya bagi saya ini ya rahmat Allah ya Saya bisa menemukan kemudian mampu memahami dan Mampu atau kemudian meyakini secara 100% kebenaran Yaudu Muhammad Qasim Saya sendiri menganggap itu adalah semata-mata rahmat Allah ya Sehingga saya juga tidak bisa memaksa atau mendikte saudara-saudara yang lain untuk bersaya Yaitu semata-mata rahmat Allah Semata kita semua bisa menyampaikan seperti itu ya Di dalam mimpi Muhammad Qasim ini ada disebutkan Ada cerita atau kisah tentang kendaraan 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 atau mobil yang mudah dinaiki Muhammad Qasim Dalam perjalanannya Dalam perjalanan menuju negeri Menuju sebuah tempat yang penuh kedamaian Atau negeri yang penuh kedamaian yang Allah menyuruh Qasim Muhammad Qasim ini untuk pergi ke tempat sebut Nah saya sendiri Menyangka Punya pemahaman bahwa Yang dimaksud kendaraan Di sini ternyata adalah Gaza yang akan akhir zaman Nah Gaza ini menurut saya adalah Sebuah kendaraan yang akan mengantarkan Muhammad Qasim Bin Abdul Karim ini kepada negeri Yang penuh kedamaian nanti Yang akan terwujud nanti InsyaAllah What if Yang kedua